Jumpa lagi di JagaDiWiTV Ya, yang satu ini adalah Vivo X80 Pro Smartphone flagship terbaik dari Vivo untuk tahun 2022 Tahun lalu ada Vivo X70 Pro yang berhasil membuat kami terkesan Dan mudah sekali merekomendasiinnya Kali ini Vivo hadirkan X80 Pro resmi ke Indonesia Dan membawa banyak perbaikan dibanding pendahulunya Bayangkan saja nih ya Kalau kelemahan yang dulu di X70 Pro itu sudah diperbaiki Ih, jadinya gimana? Nah, apakah yang satu ini akan jadi smartphone kelas premium yang sempurna? Yuk, kita cek bareng-bareng Ya, Vivo X80 Pro Walaupun dulu Vivo X70 Pro sudah menjadi sebuah smartphone yang luar biasa Tapi saat itu yang jadi varian tertinggi adalah X70 Pro Plus Dan Vivo tidak menghadirkannya resmi ke Indonesia Nah, untuk seri X tahun 2022 Itu hanya dua varian saja Cuma X80 dan X80 Pro Otomatis X80 Pro ini adalah varian tertinggi dari seri X dan masuk ke Indonesia Vivo mengatakan bahwa smartphone satu ini Itu juga untuk kalian para profesional, konten creator Dan untuk kalian mencari smartphone kelas flagship Untuk lifestyle yang premium Menurut kami, para profesional tentunya juga manusia Yang butuh rekreasi, mungkin butuh gaming juga di handphone-nya ya Oke, untuk paket penjualan tentunya ada unit Vivo X80 Pro-nya Ada screen protector yang sudah terpasang Ada hard case yang wow Dapat saja sudah syukur Ini dapat dan keren pula di sini ya Kemudian ada charger Ada charger, ada charger 80 Watt flash charge Pendahulunya hanya 44 Watt Lawannya banyak yang tidak memberi charger Kabel USB, ada juga di sini USB Type A to Type C Lalu ada headset Type C di sini Jadi dapat headset juga di sini ya Banyak yang sudah memberi headset Lalu tersedia juga eartips dengan berbagai ukuran di sini Ada SIM tray ejector dan ada paket dokumen Ya, jadi isi box ini lengkap Lengkap, premium itu harusnya memang begini Oke, kita lanjut ke desain Bodi belakang itu menggunakan desain yang Vivo sebut sebagai Cloud Window Design Materialnya adalah kaca dengan 3D Curve Design dan Anti Glare Frosted Glass Tidak cuma halus saat dipegang Tapi juga ini anti sidik jari jadinya Warna untuk X80 Pro ini hanya ada Cosmic Black Satu warna saja Tapi tidak penting banyak-banyak Ini sudah keren banget soalnya Untuk dimensinya 164,57 x 75,30 x 9,1 mm Bobotnya 219 gram Feelnya saat dipegang itu berasa tipis Karena sisi-sisinya melengkung ujung-ujungnya ya Dan sebetulnya tidak terasa terlalu berat Karena ini melebar Jadi distribusi beratnya itu sangat baik Kita merasa bahwa ini seakan-akan terhadap sebuah smartphone yang ringan Oh tentunya, layaknya sebuah flagship sejati Smartphone ini punya sertifikasi IP68 Tahan air dan tahan debu Teoretis dia bisa ditenggelamkan di air bersih Dengan kedalaman sekitar 1,5 meter selama 30 menit Jadi kalau kesiram air Tidak sengaja kejebur Tenang, aman Bahkan mau nyuci Misalnya handphonenya kena kotor Mau cuci pakai air Bisa juga Asal jangan diajak nyelem ya Oke, kemudian kita lanjut lagi Lihat di sebelah kanan ada tombol power Dan tombol volume up and down Lalu di atas ini ada infrared blaster Dan ada mikrofon Di sebelah kiri ini kosong Kita beralih ke bawah Ini ada tray SIM Ini untuk 2 nano SIM Jadi tidak ada slot untuk microSD Lalu ada mikrofon Ada port USB Type-C 3.1 Lalu ada speaker stereo bagian bawah Dengan pasangannya yang ada di earpiece Jadi earpiece-nya tidak hanya untuk nelpon Nah, kuatres audio-nya sendiri ini sudah sangat baik Selayaknya smartphone-smartphone kelas flagship sekelasnya Kita lanjut ke sisi depannya Di bawah earpiece tadi Terdapat 32MP front camera f2.45 Perekaman video sampai dengan 1080p 30fps Untuk layar, ini adalah 6.78 inci E5 AMOLED Ultra Vision Screen Resolusinya WKHD Plus Atau WKHD Plus Refresh rate-nya sampai dengan 120Hz Start sampling rate itu di 300Hz Brightness-nya diklaim sampai dengan 1500 nits Tentunya ini titik tertingginya Lalu dia sudah menerima sertifikasi DisplayMate Dengan rating A Plus Dan dia juga sudah HDR10 Plus tentunya Di bagian layarnya juga terdapat 3D Ultrasonic Large Fingerprint Sensor Di dalam menu setting terdapat 3 mode warna layar Yaitu ada Standard yang diseringkan default Lalu ada Professional Kemudian ada Bright Ditambah dengan slider pengaturan temperatur warna Di bagian bawah Untuk kustomisasi yang lebih personal lagi Nah, kalau gamut tiap warna ini tentunya berbeda Hasil pengukuran kami itu kurang lebih seperti ini Cek tabel-tabel ini Terlihat, kalau Professional itu warna yang paling natural Dengan gamut volume mendekati 100% sRGB Mode ini yang sangat kami rekomendasikan Untuk kalian yang hobi bikin konten Entah itu edit video atau edit foto Terus mau di upload ke sosial media Dan mungkin nanti kan dilihat sama smartphone lain Supaya warnanya tidak jauh beda Sama yang dilihat dengan hape yang lain Sementara untuk setting Bright Ini warnanya jadi lebih gonjreng saja Warnanya lebih kaya di sini Mode ini mungkin lebih pas Untuk nonton film atau gaming Seru nih Terkait refresh rate Panel ini juga sudah menggunakan teknologi LTPO Yang diklaim bisa naik turun Dari 1 sampai 120Hz Tapi refresh rate paling rendah Yang pernah kami temukan Itu baru sampai 10Hz Mungkin memang ada skenario khusus ya Untuk mencapai 1Hz Tapi tidak apa lah, 10Hz sudah rendah Nah, beralih ke sisi belakang sekarang Di sini ada Vivo Zeiss Co-Engineered Imaging System Zeiss ini merupakan perusahaan dari Jerman Yang punya peranan besar Di bidang Optical System dan Opto-Electronic Kerjasama dengan Zeiss Imaging System ini Dimulai Vivo dari seri X60, X70 Series Dan sekarang di X80 Series Kerjasama ini untuk sisi software Dan juga untuk hardware Jadi tidak cuma software doang Beda dengan kerjasama yang brand-brand lain Kebanyakan cuma software doang Atau algoritm doang Atau bahkan cuma batch doang X80 Pro menggunakan 4 kamera utama yang terdiri dari 50MP main camera With Ultra Sensing GNV sensor Sensor GNV ini adalah Buatan Samsung spesial untuk Vivo Menggunakan basis sensor GN1 atau GN1 Untuk bukanya sendiri ada di F1.57 Ini lebar ya Menggunakan OIS tentunya Video recording up to 8K 30fps Slow motion up to 1080p 240fps Atau 720p 480fps Lalu ada 12MP gimbal portrait camera Dengan 2x optical zoom Bukaannya F1.85 Nah yang unik kali ini adalah Vivo menyempatkan teknologi gimbalnya Ke kamera portraitnya Nah ini keputusan yang menarik Dan memang manfaatnya terasa sekali Terutama saat lagi foto-foto portrait Atau foto-foto orang Jadi stabil disitu ya Nah sensor yang dipakai ini adalah Sony IMX663 Video recordingnya bisa mencapai 1080p 30fps disini Kemudian ada 8MP telephoto camera Dengan 5x optical zoom Bukaannya F3.4 OIS juga ada disini Dan video recordingnya bisa mencapai 1080p 30fps Lalu ada 48MP ultra wide angle camera Ultra wide angle ini sekaligus Jadi kamera makro Untuk foto atau video Dengan jarak yang dekat Dan di kamera ini pun Dilengkapi dengan autofocus tentunya Ya karena ini juga wide angle Bisa makro Itu pasti ada autofocusnya Bukaannya F2.2 Field of Viewnya 114 derajat Sensornya pakai Sony IMX598 disini Video recordingnya bisa mencapai 4K 60fps Nah kalau dilihat ya Di modul kameranya ini Ada logo Zeiss T-Star Ya T pakai bintang kecil Itu bacanya T-Star Karena lensa kamera ini Memang dilapisi dengan coating Atau lapisan legendaris khas Zeiss Yang namanya T-Star Fungsinya untuk mengurangi Efek flare cahaya yang masuk Kita akan lihat di pengujian Sehebat apa coatingnya ini ya Nah kemudian di bawah logo itu Ada juga laser fokus sensor Untuk autofocus yang lebih cepat Nah untuk fitur-fitur kamera yang menarik Ada Zeiss Cinematic Video Bokeh Ada AI Video Enhancement Ada 360 Degrees Horizon Leveling Stabilization Ada Real Time Extreme Night Vision Lalu Zeiss Natural Color Ada Super Night Video Ada Zeiss Style Portrait Ada Distagon, Biotar, Sonar, Planar, Cinematic Kalau yang awal-awal tadi itu terinspirasi dari karakter lensa-lensa legendarisnya Zeiss Lalu ada Pro Cinematic Mode Dan masih banyak lagi Fitur-fitur ini nanti akan kita lihat lebih lanjut pada saat pengujian kamera Oke kita masuk ke spesifikasi internalnya Vivo X80 Pro ini adalah smartphone dengan dual flagship chip dan Zeiss Optics Dual di sini maksudnya adalah SOC nya Atau chipset nya atau prosesor nya Adalah Snapdragon 8 Gen 1 Dan dia pakai chip Vivo V1 Plus chip di situ Nah Vivo V1 Plus chip ini adalah sebuah image prosesor khusus Yang dibuat oleh Vivo untuk meningkatkan kualitas foto dan video Chip ini akan bekerja sama dengan SOC utamanya Jadi kuatitas gambarnya di low light harusnya lebih baik Dan efisiensi daya juga lebih baik Dan harusnya ada peringkatan-peringkatan yang lainnya lagi Lewat Vivo V1 Plus chip ini Juga memungkinkan Vivo punya kendali ekstra atas pengolahan gambar di kameranya Jadi mau SOC nya Mediatek atau Snapdragon Vivo tetap bisa memberikan hasil kamera yang sesuai dengan kinerja mereka Lalu untuk RAM Dia pakai 12GB LPDDR5 dengan 4GB Extended RAM kalau dibutuhkan Extended RAM 2.0 ini memanfaatkan bagian dari storage Dan ini adalah perpanjangan dari sistem RAM nya Lalu untuk storage internal nya pakai 256GB UFS 3.1 Baterai 4700mAh dengan 80W Flash Charge dan 50W Wireless Flash Charge Menarik ya Ada Wireless Flash Charge nya juga Untuk OS dia pakai Avantac OS 12 berbasis Android 12 tentunya Lalu terkait OS ini belum ada kepastian dari Vivo yang firm banget Mengenai panjang update yang diberikan Tapi kalau mengikuti standar minimum Google Harusnya minimum dapat 2 kali update OS Lalu ada tambahan-tambahan lagi update security Jadi harusnya bisa 2-3 tahun menerima update setelah peluncurannya Kemudian untuk sensor ada Accelerator Matter Ada Ambient Light Sensor Ada Proximity Sensor Ada E-Compass Ada Gyroscope Ada Color Temperature Sensor Dan ada banyak sensor lainnya lagi Untuk Cooling System dia pakai Ultra Large Liquid Cooling Vapor Chamber Yang nanti kita tes banget ini ya Untuk kreativitas tentunya sudah 5G Iya, 2G, 3G, 4G, 5G bisa semuanya Dan tentunya kompatibel dengan operator Indonesia Kemudian untuk Wi-Fi dia pakai Wi-Fi 6 Bluetooth nya versi 5.2 NFC versi yang multifunction Yang bahkan bisa dipakai untuk meng-emulasi keycard atau akses card Lalu untuk display output via USB bisa atau tidak? Ya, yang versi Pro ini bisa display output via USB port nya Ini langka banget Ini langka banget Ya Mau presentasi pakai HP Nyambung ke proyektor dari handphone ini Bisa banget jadinya Kemudian untuk sistem security Ada Face Unlocked Dan ada 3D Ultrasonic Large Fingerprint Sensor Nah, biasanya fingerprint ini kita bahasa kilas Tapi yang ini spesial Yang ini lebih canggih dan aman Dibandingkan sensor yang masih pakai teknologi optikal Itu jelas Akurasi bacanya lebih tinggi Bahkan jari basah pun itu masih bisa di-scan Dan yang membuatnya lebih spesial dibandingkan 3D fingerprint sensor di smartphone lain Adalah ukurannya yang ekstra besar Jadi nyaman banget dipakai Dan yang lebih luar biasa lagi Untuk keamanan ekstra Kita bisa menggunakan otentifikasi yang mengharuskan pakai 2 jari Nah, 2 jari sekaligus 2 sidik jari sekaligus Kita bisa pakai untuk mengunci aplikasi ini ya Misalnya, kita tidak mau galeri kita sembarangan dilihat orang Oke, kunci saja app ini Nah, untuk bukanya kita butuh scan dengan 2 jari yang terdaftar Jadi ekstra aman Ini fitur langka ya Bahkan untuk smartphone flagship sekalipun Nah, sekarang kita masuk ke pengujian performa Untuk benchmark ini settingnya apa adanya saja Default Pertama, Antutu 9 Ya, 1 jutaan Kita coba tes ulang pakai kipas Hasilnya juga sama kencangnya Tetap 1 jutaan Yang mirip-mirip saja skornya Tidak terlalu jauh beda Ini membuat kita agak curiga nih Terlalu gampang dapat skor 1 jutaannya Dan pakai kipas pun naiknya tidak terlalu jauh Ini menarik Geekbench 5 Lanjutnya Single Core 1232 dengan Multi Core di 3714 GFX Bench Car Chase Offscreen 1080p ada di 95 fps GFX Bench T-Rex Offscreen 1080p ada di 432 fps 3DMark Slingshot Extreme Unlimited OpenGL Grafik skornya ada di 19.393 Lalu untuk 3DMark Wild Life Stress Test Best Loop skornya di 9.601 Dan lowestnya ada di 6.274 Jadi stabilitasnya ada di 65.3% Saat dites pakai kipas Stabilitasnya naik sedikit ke 72.3% Lumayan Lumayan oke Lalu untuk CPU Throttling Test Dia dapat 76% Penurunan performa di sini terbilang bertahap Bukan tipe yang Throttling yang naik turun dengan ekstrim banget Menurut kami mekanisme Throttling yang di X80 Pro ini keren Saat dites dengan kipas Stabilitasnya bisa naik sampai 86% Ini hasil yang sangat baik Untuk smartphone yang pakai Snapdragon 8 Gen 1 Sekarang kita lanjut untuk gaming Kalau untuk gaming Vivo menyediakan banyak fitur pendukung gaming Yang kita bisa akses dengan cara slide dari sisi layar seperti ini Di dalamnya ada banyak sekali fitur Tapi yang paling penting menurut kami adalah pengaturan mode performanya Di sini kita bisa pilih Battery Saver Mode Balance Mode Dan ada Performance Mode Defaultnya ada di Balance Saran kami Setel performanya ke Performance Mode Untuk pengalaman yang lebih maksimal Nah ini kita akan lihat Kenapa mendingan di Performance Mode Di Genshin Impact kita lihat dulu ya Settingnya di Highest 60 Kita pakai Traveling jalan-jalan 30 menit Kalau kita pakai Balance Mode Ternyata game nya Itu jalan cuma di kisaran 30-35 fps Performanya tertahan Tapi menariknya ini stabil terus sampai 30 menit Nah, waktu kita ulang dan kita pakai Performance Mode Frame Rate nya ada di kisaran 40-50 fps Hebatnya selama 30 menit Frame Rate nya tidak berubah sama sekali Ini luar biasa Biasanya kita dapatkan 8 menit pertama Terus turun, naik, turun, naik Ini tidak ada Ya sudah, kalau performa 40-50 fps bisa Dari semua Snapdragon 8 Gen 1 yang pernah kita tes X80 Pro ini adalah contoh smartphone yang kita bisa bilang Berhasil menjinakkan Snapdragon 8 Gen 1 dengan baik Kenapa? Sadar tidak kalian? Kami dari tadi tidak bilang bahwa kita pakai kipas Iya, pengujian tadi adalah tanpa kipas pembantu sama sekali Nah, bagaimana kalau di kipasin? Masih pakai HES 60 fps Hasilnya mengejutkan Ternyata perbedaannya tidak jauh Memang ada peningkatan sekitar 3 fps secara average secara rata-rata Terasa lebih baik kalau pakai kipas Tapi tanpa kipas pun sudah asik banget Kita juga coba di setting Lowest 60 tanpa kipas Dan hasilnya bisa sedikit lebih tinggi Frame Rate nya bisa sekitar 45-55 fps Dari awal gameplay sampai 30 menit jalan tetap segitu-gitu saja Sepertinya agak ketahan Belum bisa 60 fps rata Personalis sih kalau seperti ini ya Mendingan HES 60 saja Sudah dekat sama 60 juga Dan gambarnya jauh lebih bagus Kalau mau versi ranking-ranking Vivo X80 Pro ini menurut kami Setelah kami remukan Ini ranking-nya harusnya A+. Ini jarang nih Ada smartphone dengan stabilan 8 Gen 1 Yang bisa sebaik ini kemampuan gaming-nya Terutama untuk di Genshin Impact Nah, melihat hasil tes nya Genshin Impact Kita langsung saja pakai performance mode untuk game berikutnya Kita mulai dari PUBG Mobile Setting maksimum yang terbuka adalah HDR Extreme atau Ultra HD Ultra Setting 90 fps sayangnya belum terbuka disini Kita mainkan di HDR Extreme Hasilnya 60 fps rata Terlalu ringan untuk smartphone yang satu ini Kemudian Apex Legends Setting maksimum yang bisa kita dapat adalah Grafis nya di Extreme HD dan Frame Rate nya Ultra Grafis memang bisa di setel di original Tapi itu membuat setting frame rate akan diturunkan ke normal Kalau disitu ya Jadi kita pakai setting Extreme HD plus Ultra saja Karena 60 fps itu lebih asik Dan gameplay-nya memang terasa mulus di 60 fps Nyaris rata tidak terasa ada frame drop yang signifikan Mantap banget disini Oke, kita lanjut ke game berikut lagi Honkai Impact 3 Setting kita setel di Max Dan kita mainkan di stage post Honkai Odyssey 2 Frame rate yang didapat adalah di kisaran 30-40 fps Saat battle, kalau lagi jalan-jalan saja Ada di kisaran 45 fps Ini terbilang sudah cukup nyaman untuk dimainkan Lanjut ke game Asphalt 9 Hasilnya disini adalah Ternyata setting 60 fps nya sudah terbuka Tidak banyak smartphone yang terbuka di 60 fps untuk main game ini Jadi mantep nih Gameplay nya rasanya mulus disini Lanjut ke Modern Warship Di game ini, kalau refresh rate nya kita set ke Smart Switch Ternyata otomatis akan turun ke 60 fps layarnya Game ini pun jadi mentok fps nya ke 60 fps saja Jadi mending ganti refresh rate nya ke 120hz Supaya game nya bisa jalan di atas 60 fps Nah, kita juga mainkan dengan setting Ultra plus fps nya di 120 fps Semuanya nyala Disini frame rate nya didapat di kisaran 110-120 fps saat awal perang Begitu sudah mulai rame dan smartphone mulai anget nih Nah, dia masih bisa jalan di 90-100 fps Ini luar biasa, tinggi loh Ini setting mentok kanan semuanya loh ya Game berat yang satu ini terlihat bukan jadi masalah buat si Vivo X80 Pro Keren, keren Lalu kita ke game ringan lagi Subway Server Mirip dengan Modern Warship tadi Kita harus setel refresh rate ke 120hz dulu Baru game ini benar-benar bisa jalan di atas 60 fps Dan tentunya kita bisa dapat 120 fps mulus lancar disini Ya, untuk smartphone dengan setelah bagian 8 Gen 1 Menurut kami, X80 Pro adalah salah satu smartphone yang paling beres performanya untuk gaming Padahal ini bukan smartphone spesial untuk gaming Dan Vivo disini berhasil tuning performanya tanpa melakukan limit berlebihan seperti di smartphone yang lain Dan yang paling penting, kita tidak perlu menunggu update untuk memperoleh kemampuan yang seperti ini Eh bentar, kalau kita bicara kesuksesan menjaga performa tinggi Itu belum seberapa Ketimbang kemampuannya menjaga suhu permukaan yang rendah Nah kita lihat nih ya Pas main game tadi Genshin Impact 30 menit Lowest 60 fps Di layar 34-39 derajat celcius Sementara di bodi belakang 32-37 derajat celcius Ingat, saya ngomongnya 30-an semua Lalu untuk Genshin Impact 30 menit Highest 60 fps Di layar 36-39 derajat celcius Di bodi belakang 34-38 derajat celcius Mau setting Lowest atau Highest Ternyata suhunya mirip Penyebaran suhunya sangat merata Dan bisa di bawah 40 derajat celcius terus Surangan kami 25 derajat celcius ya Bukan 20 ya Sepertinya sih ini berkat si Ultra Large Liquid Cooling Vapor Chamber Yang dipakai dalam sini ya Melihat performa yang diberikan Serta suhunya yang seadem ini Membuat kami bingung sebenarnya Sempat kami ngecek ulang Ini beneran Snapdragon 8 Gen 1 Bukan 8 Plus Gen 1 kan ya Ternyata bener Ini bener-bener 8 Gen 1 Berarti si Vivo X80 Pro ini adalah contoh Dimana produsen mampu menjinakan sang naga Dengan sangat baik Terbukti ya disini ya Jangan selalu nyalain SOC nya aja Desain smartphone akan sangat berpengaruh Keren Vivo Oke kita lanjut ke pengujian baterainya Video playback 1080p Lokal ya Itu bisa dapat 18 jam 11 menit Lumayan Ini lumayan Bukan yang paling hebat Tapi ini sudah lumayan kok Streaming YouTube 1080p Non-HDR 30 menit itu 3% Baterainya turun TikTokan 30 menit Itu baterainya turun Sekitar 5% Genshin Impact 30 menit Highest 60 fps Turun 15% Kalau pakai lowest 60 fps Turunnya 14% Overall daya tahan baterainya termasuk standar Belum spesial-spesial banget Tapi masih sedikit lebih baik dibandingkan Anehnya smartphone dengan Snapdragon 8 Gen 1 yang lain Ada beberapa yang tidak sebagus ini hasilnya Oke beralih ke charging 0-50% 12 menit saja 0-full Ini lucu 35 menit Ini luar biasa kencang Dan uniknya Ini benar-benar sesuai dengan janjinya Vivo Biasanya kan 0-100 Ya itu ya 0-100 Kalau dibilangnya 35 menit Berarti 0-100% 35 menit Bukan 0-full Bukan 0-berhenti Nge-charge-nya Ini benar-benar loh Tercapai loh 35 menitnya Oke Sekarang mari kita tes kameranya Tapi tentunya Barang sama Chris yuk Oke Di tangan saya kali ini Sudah ada Vivo X-TB Pro Mari kita lihat bareng Seperti apa kemampuan kameranya ini Siapkan setek kalian Tes kamera ini akan lumayan panjang Dan dari pembahasan kali ini Kalian akan lihat Apa aja yang membuat kameranya Vivo X-TB Pro ini Begitu luar biasa dan unik Let's go Jujur aja Kalau dibahas semuanya Rasanya 1 jam juga gak bakal cukup Kalau mau ngebahas kameranya Dari A sampai Z Karena ini gila banyak banget Hal yang luar biasa dari kameranya ini Jadi pengujian kamera ini Akan saya rangkum seperti ini Saya akan share 13 hal Yang menurut saya luar biasa Dari kameranya ini Dan 6 hal yang menurut saya Masih agak kurang Atau masih perlu dioprimalkan lagi Oleh Vivo Kita mulai dulu Dari hal-hal yang luar biasanya Yang pertama Smartphone ini punya Real Time Noise Reduction Saat lagi merekam video Di menunya ini Akan muncul icon Di kiri atas yang ini Dan ini adalah Fitur Real Time Noise Reduction Coba dengarkan Contoh suaranya berikut ini Ini contoh perekaman audionya Kalau misalnya Fitur Noise Reduction itu gak nyala By default ini gak nyala sih Jadi suaranya yang kalian dengar Akan kurang lebih seperti ini Suara angin juga pasti akan masuk Nah sekarang kita Nyalakan fitur Noise Reduction nya Yap Dan hasilnya akan jadi seperti ini Yang luar biasa itu adalah Kita bisa Nyalakan dan matikan fitur ini Langsung saat lagi perekaman video Jadi videonya gak usah dimatiin dulu Ini keren banget sih Nice Kalau noise nya di outdoor seperti itu Wajar ya Kalau suara vokal Jadi akan terpengaruh Tapi paling gak Apa yang kita ucapkan Masih kedengeran jelas lah ya Kalau noise nya tipis-tipis saja Suara vokal masih oke kualitasnya Contohnya ya Voice Over ini Sampai pembahasan kamera ini selesai Saya pakai mikrofonnya Vivo X80 Pro Dipadukan dengan Noise Reduction nya Berikutnya Ada AI Video Enhancement Ini adalah fitur Untuk meningkatkan dynamic range di video Atau lebih dikenal sebagai Real Time HDR Video Untuk istilah lebih umumnya Fitur ini berguna sekali Kalau situasi pencahayaan Cukup kontras antara gelap dan terangnya Contohnya seperti di video ini Dengan mengaktifkan fitur ini Pencahayaan di video bisa lebih balance Dan hasilnya cukup signifikan Di kamera selfie nya ya Kamera utamanya juga bisa Tapi jujur buat saya Default nya aja udah oke banget sih Jadi efeknya gak sesignifikan Di selfie nya tadi Saat malam Fitur ini lebih ditujukan Supaya gambar lebih terang Tapi saat saya coba Default nya aja udah terang luar biasa Jadinya fitur ini malah terasa Tidak terlalu signifikan Sebagai catatan Fitur ini hanya untuk Perekaman 30 fps ya 60 fps tidak bisa Dan itu adalah hal yang wajar Selanjutnya yang luar biasa adalah Video Stabilization nya Terkait stabilisasi video Kamera utama Ultra Wide dan Tele nya ini tuh Udah luar biasa banget stabilisasinya Kita cek satu-satu di mode auto nih 4K60 kamera utamanya aman Udah layak dan sewajarnya Smartphone flagship premium ya Tapi kalau 8K30 nya belum stabil sih Tapi personalnya bukan masalah buat saya Karena jarang pakai 8K juga Lanjut ke 4K60 Kamera Ultra Wide nya aman juga Mantap Nah sayangnya Kamera portrait nya mentok di 1080p 30 aja nih Tapi nya cuy Ini kamera Tele 2X paling stabil yang pernah saya lihat Biasanya kamera Tele itu memang gak stabil-stabil amat sih Coba kalian lihat perbandingannya sama smartphone sebelah Sebut saja smartphone E lah Beda jauh kan ya Di sini saya kasih lihat juga kamera 2X dari Vivo S80 yang non-pro Dia punya kamera portrait juga yang 2X Tapi tidak ada teknologi gimbal nya OIS juga tidak ada Jadi videonya hanya mengandalkan EIS Kamera Tele 5x ini juga stabil Cuma saya susah nyari tempat yang pas Karena sudut pandangnya agak sempit nih Pokoknya stabil lah Nah masih terkait stabilisasi video Di sini bahkan ada 2 model ekstra lagi Yang satu namanya Ultra Stabilization Dimana video akan jadi 1080p 60 dengan cropping yang sedikit lebih jauh Dibandingin mode auto nya Video selain stabil juga jadi mulus karena ini 60 fps ya Dan yang satu lagi adalah yang paling sakti nih Namanya adalah 360 Horizon Leveling Stabilization Jadi walaupun kameranya muter 360 derajat seperti ini Hasil akhirnya tuh akan jadi seperti ini Videonya gak ikut muter Kalian lihat sendiri deh Ini gila sih gak ada obat banget stabilizer nya Gak cuma sampai situ aja Videonya saat loleh gimana Nih contoh hasil kamera utamanya Gokil ya Saya gak ngerasa ada jitter yang signifikan di sini Kalau kamera Ultra Wide nya seperti ini Sama juga kerennya Lalu saya juga coba di kamera portrait nya yaitu X Bukan main dah kemampuan stabilisasi nya ini Kita lanjut ke hal menarik berikutnya Yaitu dia punya Zeiss Natural Color By default fotonya memang punya karakter warna dengan saturasi yang tinggi Kalau mau warnanya lebih karan natural tinggal aktifkan fitur ini Kemudian dia juga punya Zeiss Style Portrait Nah ini mode-mode bokeh khas Zeiss nih Kita bisa pilih modenya di mode portrait Lalu kita pilih style Nah tinggal cobain deh Semuanya keren-keren dan kalian bisa lihat sendiri ini hasil foto-fotonya Kemudian masih ada Zeiss Cinematic Video Bokeh Fitur ini ada di menu video Lalu pilih icon bertuliskan style Lalu kita pilih yang cinematic Nah kalau pakai fitur ini serasa lagi bikin film layar lebar sih Tapi entah kenapa kalau dipakai di kondisi malam Gambarnya terasa kasar dan kurang rapi Jadi seran saya pakai fitur ini kalau lagi kondisi cahaya ideal aja ya Nah berikutnya saya mau bahas soal Zeiss T-Star Coating Ini adalah coating legendaris khas Zeiss Ini berfungsi untuk menggunakan flare cahaya Dan T-Star Coating ini sudah levelnya hardware ya Bukan software ini Langsung aja kita praktekin Ini contoh video smartphone E Sebetulnya adanya flare cahaya seperti ini Wajar terjadi di kamera smartphone Nih misalnya saya cobain pakai smartphone X Ada juga kok flare-flare cahaya kayak begini Tapi berkat Zeiss T-Star Coating yang dipakai di Vivo X80 Pro ini Kalian bisa lihat sendiri hasilnya Bersih dari flare Memang coating ini tidak menghilangkan flare 100% Tapi sudah sangat jauh lebih baik Kalau dibanding smartphone yang lain Lanjut smartphone ini juga punya fitur Real-time extreme night vision Kenapa disebut real-time ya Karena saat lagi foto malam Biasanya kalau kita pakai foto night mode di smartphone lain itu Preview-nya gelap Nanti hasil foto akhirnya baru terang Nah kalau di Vivo X80 Pro ini Preview dan hasil akhirnya itu bisa mirip Dan kalian bisa lihat sendiri kemampuan foto malamnya ini Sadis luar biasa Gila banget Lanjut ke kemampuan berikutnya Dia punya Pro Cinematic Mode Ini adalah tempat untuk content creator nih Kita bisa manual foto atau video di sini Ya tapi ini mah udah biasa lah ya Smartphone lain juga punya Tapi saya mau nanya satu hal deh ke kalian Smartphone mana yang di app kamera bawaannya Bisa manual video dengan frame rate selengkap ini? Manual video dengan frame rate dari 24 sampai 240 fps Itu fitur yang belum pernah saya lihat di kamera smartphone manapun selain Vivo Kalau memang ada bantu komen di bawah aja ya Bisa aja saya yang lupa Mungkin ini akan jauh lebih killer Kalau bisa manual 4K 120 fps di semua kameranya ya Tapi sayangnya di sini belum bisa Masih ada beberapa keterbatasan juga di sini Next yang mau saya bahas adalah Fitur ekstranya itu berlimpah banget di sini Di bagian more masih banyak fitur-fitur ekstra yang belum sempat saya coba semuanya Dan kalau dibahas juga kepanjangan videonya Tapi ada satu fitur ekstra unik yang belum pernah saya temukan di smartphone lain Yaitu fitur teleprompter Yes, teleprompter Fitur ini bisa kita temukan di bagian pengaturan video ya Jadi, kita bisa menampilkan teks berjalan di preview kameranya ini Kecepatan dan ukuran teks kita bisa atur juga Fun fact, di awal pembukaan saya tadi Saya pakai fitur ini Buat saya yang sering bikin konten pakai HP sih Ini fitur yang cukup bikin saya mind-blowing sih Simple but genius Kemudian kemampuan kamera berikutnya adalah Dia punya transisi antar kamera yang mulus Akhirnya smartphone vivo kali ini punya kemampuan ini ya Smooth zooming seperti ini Bikin pengalaman navigasi di kameranya jadi sangat mulus Pindah kamera tidak berasa patah-patah Meskipun saya sedikit berharap kalau zooming di video Tidak pakai slider seperti ini sih Pakai saja tombol seperti saat lagi navigasi di menunya Tapi ya ini sudah lebih baik dibanding X70 Pro tahun lalu lah Selanjutnya kemampuan yang jarang bisa dilakukan smartphone lain juga adalah Warna antar kamera yang konsisten Di sini sudah terbilang konsisten warnanya Terlihat vivo memperhatikan detail yang satu ini Baik foto ataupun video Saat kita pindah-pindah kamera Warnanya itu tidak bergeser terlalu jauh Di beberapa smartphone lain bisa beda jauh banget soal karakter warnanya antar kamera Bikin pengalaman kurang konsisten saja Tapi kalau di vivo X80 Pro ini aman Dan berikutnya yang menurut saya luar biasa adalah Ya kualitas foto dan video nya sendiri Sebetulnya ini yang paling penting ya Secara mendasar kameranya ini luar biasa Baik foto ataupun video Terutama kamera utama dan ultrawide nya Pakai mode auto nya aja tinggal jepret-jepret udah bagus Nggak pakai ribet Saya suka banget nih kameranya Fleksibel dapat diandalkan kapanpun Mau asal jepret hayu Mau mode serius bikin konten juga hayu Yang bikin saya seneng banget sama hasil kameranya Ada di detail serta kemampuan low light nya yang luar biasa Ya kameranya ini nggak cuma bagus Tapi udah level nya luar biasa dahsyat Tapi apakah kameranya vivo X80 Pro ini sempurna? Ya jelas tidak ya Sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya agak kurang Atau paling nggak harapannya bisa ditingkatkan lagi oleh vivo lah Yang pertama Video selfie mentok di 1080p 30 dan tidak ada stabilizer Ayo dong vivo Ini udah tahun 2022 nih Masa flagship premium nya aja masih mentok di 1080p 30 kamera selfie nya? Kemudian video dengan kamera portrait dan tele Itu maksimum hanya di 1080p 30 aja ya Kalau kita set resolusinya atau frame rate nya lebih dari itu Yang dilakukan sistemnya adalah cropping dari sensor utamanya Di kelas harga segini kompetitornya sudah pada bisa ngasih 4K60 di semua kameranya Kalian bisa cek aja tabel berikut ini Kita bisa sama-sama lihat perbedaannya dengan jelas disini Dan kejadian cropping dari sensor utama ini nggak cuma video ya Saat lagi fotografi juga sama Kamera portrait atau tele nya ini suka berubah jadi kamera utama yang di crop Bahkan di situasi di mana cahaya masih mencukupi Kalau di kondisinya udah gelap banget bisa dipastikan kalau kamera tele nya itu nggak akan dipakai Jadi sensor utamanya yang di crop Kalian mesti hati-hati banget disini Kemudian yang menurut saya harus ditingkatkan ada di fitur Pro Cinematic Mode Disini masih kurang kendali terkait perekaman mikrofon Kalau memang ditujukan untuk konten kreator Tentunya akan lebih baik kalau ada pengaturan mikrofonnya Seperti inputnya mau seperti apa, audio levelnya seperti apa Ada indikator mikrofon yang dipakai dari internal atau eksternal Kalau disini belum ada Kemudian yang perlu ditingkatkan berikutnya adalah Meskipun sudah punya kemampuan smooth zooming Tapi kemampuannya ini masih terbatas untuk 1080p 30 fps saja Kita tidak bisa pindah ke kamera ultrawide langsung saat lagi perekaman 1080p 60 atau di atasnya Padahal smartphone flagship lain at least sampai 4K 30 lah udah bisa pindah langsung ke semua kameranya Dan yang terakhir adalah fitur AI video enhancement nya masih sangat terbatas Padahal fitur ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan dynamic range di video ya Tapi fitur ini tidak bisa dipakai untuk kamera ultrawide portrait dan telephoto nya Baru bisa untuk kamera utama dan selfie nya saja Ya hal-hal kecil begini yang suka bikin saya gregetan sih Kemampuan kameranya itu tidak merata Untuk pertarungan kelas flagship Konsistensi kemampuan antar kamera harusnya lebih diperhatikan Tapi entah kenapa kalau di Vivo X-60 Pro ini ada aja yang terasa nanggung Kayak belum berani totalitas Tapi ya kalau terlalu sempurna susah juga sih Bakal jadi beban untuk produk generasi berikutnya Terlepas dari keterbatasannya itu Kameranya Vivo X-60 Pro ini tetap jadi salah satu favorit saya untuk kelas flagship tahun ini Kelemahan yang ada masih bisa saya toleransi karena kamera utamanya begitu luar biasa Dan fitur-fiturnya sangat berguna untuk pemakaian nilai saya Jadi intinya Vivo X-60 Pro ini sangat-sangat recommended Dan harga premium nya ini memang pantas sih melihat kemampuan yang diberikan Kujob untuk Vivo Oke, jadi itu ya hasil tes kameranya Luar biasa kan? Nah, sekarang kita lanjut ke pengujian berikutnya Untuk Netflix tentunya bisa playback Full HD Dan sudah support HDR10 disitu Untuk touch delay, tidak ada masalah Aman, aman dipakai main real drum juga aman Tidak merasakan delay yang mengganggu Haptic Feedback Nah, Vivo ini pakai X-axis Linear Motor Yang bikin feel gitarannya saat ngetik terbilang sangat nyaman Sudah selayaknya smartphone flagship sekelasnya lah Oke, untuk harga Kalian bisa cek di kolom deskripsi Cek, cek di deskripsi Premium sih ini memang harganya Oke, hal yang perlu diperhatikan Pertama, belum ada slot microSD Tapi storage-nya sudah lumayan gede sih, 256 ya Kemudian tidak ada audio jack 3,5mm Dan tidak ada converter-nya juga Tapi kalau kalian pakai TWS Mestinya tidak ada masalah ya dengan ini ya Dan Vivo juga memberikan headset Dengan konektor Type-C dalam box Jadi aman lah udah ya Nah, untuk video kamera selfie dan tele-nya Itu juga masih di 1080p 30fps saja Di kelas sendiri, saya harapan kami sudah bisa 4K 60 atau paling tidak 1080p 60fps lah Lalu, agak hati-hati saat menggunakan kamera portrait Atau kamera tele 5x-nya ya Dari pengalaman kami beberapa kali Kamera ini sering lompat pindah ke kamera utama Lalu nge-crop dari sensor utamanya Jadi kalau mau kualitas yang paling bagus Pastikan dia pakai benar-benar kamera tele Atau kamera portrait-nya Dari kelebihan, terlepas dari keterbatasan yang tadi ya Hasil kameranya secara keseluruhan terbilang Luar biasa baik untuk foto dan video Dia pakai Zeiss T Star Coating yang legendaris Ini pelapis lensa yang legendaris Dan ini jelas adalah hardware Bukan software di sini Teknologi gimbal stabilisasi ini membuat pengalaman foto Jadi minim blur di sini Fitur kameranya berlimpah dan unik-unik Ini cocok buat penggunaan biasa maupun Contenic Creator pun bisa di sini ya Mode portrait dengan efek lensa Zeiss Itu terasa unik dan masih natural Keren-keren di sini RAM dan storage-nya lumayan besar Kualitas layarnya sangat baik di sini Performanya sangat kencang Nggak semua smartphone pakai Snapdragon 8 Gen 1 Punya performa sebaik ini Apalagi buat gaming ya Dan suhunya terjaga tetap bagus Walaupun diajak gaming berat sekalipun Jadi ini adalah contoh Snapdragon 8 Gen 1 Yang berhasil di tuning dengan sangat baik Charging-nya sangat kencang Dia juga punya wireless charging Dan ada IP68 tahan air 5G tentu udah bisa USB-nya 3.1 Bukan 2.0 yang bikin lambat pada saat transfer data Display output udah ada NFC multifunction ada di sini Infrared blaster Ayo siapa yang bilang Kalau punya handphone harus ada infrared blaster-nya Ini ada infrared blaster-nya juga Speaker stereo jelas Desain keren dan nyaman digenggam Oh iya Dan isi box-nya Masih lengkap Kap-kap-kap Bahkan case-nya keren di sini Kalau charger tentunya ada Nah akhir kata Ini adalah flagship sejati dari Vivo Sebuah pilihan yang sangat menarik Untuk kalian yang nyari smartphone kelas flagship premium Dengan kemampuan kamera yang luar biasa Dan juga performa yang mantep Dengan kemampuan yang ditawarkan Kami bahkan merasa harganya Ini pantas sebenarnya Good job Vivo Terima kasih sudah menghadirkan flagship terbaiknya di Indonesia Saya Dedy Arifat, Jakarta TV TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.